Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM, M. Hilal memonitor langsung pelaksanaan fingerprint daftar hadir pegawai sesaat sebelum apel Senin pagi sebagai bagian dari pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai BPSDM Hukum dan HAM pada kesempatan tersebut di saat berjalannya antrian. Dengan sentuhan humanis M. Hilal merapikan pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas beberapa pegawai BPSDM Hukum dan HAM berikut pelaksanaan apel pagi, Senin 1 Juli tahun 2024. Apel pagi, lingkungan badan, pengamangan sumber daya manusia, hukum dan hak asasi manusia. Hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, bertinggal sebagai pembina apel. Mahulidi Hilal, Sekretaris Badan Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Komandan apel, Ahmad Umay, Kepala Subbagian Administrasi Akademik pada Politeknik Imigrasi. MC, Ivan Luki Lujangra, pembina pada Politeknik Imigrasi. Dimitri, Melani Asyi Wahyu, melaksananya pada Politeknik Imigrasi. Pembaca doa, Ahmad Setiawan, pembina pada Politeknik Imigrasi. Persiapan Barisan, Komandan apel, memasuki tempat apel. Kompo Badan Pengelolaan Sumberdaya Manusia, Pembina apel, memasuki tempat apel. Kompo Badan Warisan, Kompo Badan. Bersiapan Barisan, Kompo Badan Apel, Pak Asyi Mahyu, pencerutah. Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Manusia, pencerutah. Pembina apel, kierutanya pada Politeknik Imigrasi. Pembina apel, skup, Tumpul, yang menerima kasih apel. PEMBICARA 1 Lapor apel pagi pegawai BPSDM Kementerian Hukum dan Hap Senin 1 Juli 2024 siap laksanakan Amanat oleh pembina apel Masukan istirahat Istirahat di tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati dan kami muliakan Direktur Volkati dan Wakil Direktur Volkati Dan Bapak Ibu sekalian yang memilihkan seluruh peserta apel pagi pada saat ini Bapak Ibu seluruh pejabat central dan seluruh pejabat funksional Peserta PPN-PN dan peserta pelatihan Di peserta pelatihan pelatihan apel Pernah menonton! Yang di belakang, kesekiahan juga Tujuh lukum Pernah menonton! Baik! Kita bisa melaksanakan kegiatan rutin apabila pagi setiap hari seni. Dan karena tidak ada tarungan, saya pikir juga kita cukup berada di prasawati dari ini untuk melaksanakan hal. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan syukur dan terima kasih tentunya atas doa Bapak Ibu sekalian. Kami sudah kembali dari dana suci berserta keluarga. Dan doa-doa dari Bapak Ibu sekalian mengantarkan kami dapat melaksanakan menunaikan ibuara haji dengan baik, pancar, dan Alhamdulillah ke semua darah dan sangat berlaku. Ya, mudah-mudahan juga saya tidak ketemu dengan teman-teman yang dari Ibu Nefi, sudah masuk, sama Ibu Sekalian Rahman dari Bapak Ibu ya. Kalau saya hari minggu datang, harusnya sudah gaspon. Dan ada satu pesan mungkin buat teman-teman semua yang masih muda-muda. Jadi ternyata benar dari ceritanya para pendahului yang sudah menunaikan ibuara haji. Jadi ibuara haji itu jangan menunggu tuat. Ya, jangan menunggu tuat. Karena ternyata ibuara haji itu bukan hanya kalau dikatakan oleh Allah yang dipanggil itu adalah yang mampu. Mampu di sini punya terjemahan yang luas, baik secara materi, opos, perbekalan, dan seterusnya. Tapi juga ternyata aktivitas menunaikan ibadah haji tidak seperti menunaikan ibadah rukun islam yang lain. Ini, ya, sholat, sahadat, cukup dan menuncapa. Yang penting keterbukaan hati, menerima hidayahnya. Itu adalah kesaksian. Yang kedua, sholat. Sholat hambatannya paling malas, ya, dari diri sendiri. Yang kedua, puasa. Puasa ada sedikit naik. Karena di sana ada ber-om. Bentar, om. Jadi, kalau puasa, kita butuh energi, tenaga, fokus, dan ada rem dari mental kita. Ya, zakat, pemampuan materi. Tapi begitu haji, kompleksitas perbekalan yang harus kita siapkan, itu betul-betul harus dipahitukan. Karena ternyata, fisik kita, fisik kita, itu di sana, sangat diperlukan fisik yang hangat. Meskipun, Alhamdulillah, karena kebesaran dan kekuasaan Allah, orang-orang yang mungkin waktu di sini agak setengah sakit, setengah sehat. Di sana, betul-betul, sebagian besar, ada yang sehat. Tapi juga ada yang sakit, bahkan meninggal juga. Dan ketika yang meninggal, dengan niat yang ikhlas, insya Allah, biasanya. Meninggalnya langsung dengan kain ikhromnya dan tidak dimendingan. Dan balas saja surga. Dan kemarin cukup lumayan. Kami melihat di sana. Jadi pembelajaran buat kami. Banyak sekali orang-orang yang tua, bahkan dari luar Indonesia. Dari Indonesia juga banyak yang sudah sebut. Tapi semangatnya. Semangatnya. Bahkan ada yang mencoba untuk menangkapi jejak Rasulullah SAW naik ke buah hero. Itu ibu-ibu bahwa kondisi badannya sudah XL. Mungkin XXL. XL itu luasnya. Pakai kongkar. Itu naik ke atas. Dan setelah di atas, saya masih ketemu. Masalah. Amazing. Jadi, saya melihat bahwa di situ ada yang terpenting. Yaitu apa? Satu komitmen. Tekad. Bahwa saya harus selesai. Bahwa saya harus memulaikan ibadah ini harus benar baik. Melempar jumro. Jarak itu jauh. Kelihatan dari mata. Itu tampaknya dekat. Tapi begitu dilapon. Dijalani. Cukup jauh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata yang namanya satu pelajaran, komitmen, itu ternyata berlaku di sekolah ini kehidupan kita. Tidak hanya dalam berlaku diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam pergaulan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu bekerja sama, join, interaksi dengan kita dengan kita dalam hubungan usaha, bisnis, berdagang, pekerjaan yang lainnya. Satu orang memandang kita itu adalah, kalau kata orang, gajah mati meninggalkan gajah. Harimau mati meninggalkan belak. Ya itu kalau harimau Sumatera. Kalau harimau nyodarin Nusa Kabangan, itu. Loh daya. Manusia ketika berlintar aksi dengan orang, apa yang diingat Pak? Komitmen. Ketika dia tidak punya komitmen, ketika kita tidak punya komitmen, maka kita akan memandang sepilih. Ah, udahlah. Nggak usah diajak lagi ya, Pak. Ah, udahlah. Makan mata, giliran dia, dia alasannya banyak. Wah, saya nggak bisa. Penghalangan saya. Padahal giliran dia itu untuk terakhir. Itu kan komitmen, Pak. Sepene, lho. Iya kan? Ya, kawan, tidak sama kita. Iya, Pak, ya. Itu bergaulang. Kita punya komitmen bahwa BPSDM harus memasuki zona energetikitas. Harus memasuki. Itu komitmen. Maka apa penceritanya untuk menyejaukan BPSDM itu? Jadi, harus bertemu. Bismillah, kita akan bertemu. Berdarah-berdarah berdarah-berdarah. Terima kasih. Dan kita mencoba untuk memulai melakukan berbagai penataan di BPSDM ini. Kami mulai dari hal yang terkecil. Apa? Apel. Kami mencoba menempatkan Pak Wadil tadinya di barisan dengan pasukan. Wakil Direktur itu setingkat dengan Kepala Divisi. Masuk jajaran Pinti. Kami minta beliau untuk duduk berdiri di depan. Perlu tidak apel. Tadi ini tidak ada, perlu tidak apel. Harus ada siapa, apa, atau ahli mandian. Komandan apelnya, kalau kemarin-kemarin, alumni call techie, call techie yang biasanya jadi korban. Penunjukkan dari senior. Ini kan. Mulai beberapa bulan yang lalu harus minimal kasubat atau JF ahli muda. Ini namanya penatangan SDM. Dan ini harus dilakukan. Ini commitment. Harus terus-menerus. Dantonnya siapa? Dantonnya minimal. Kalau dilihat di situ sudah ada yang piramid satu. Ya, masa yang piramid mau dipimpin sama yang strip satu? Apa mau, Bapak dan Ibu dipimpin dalam pekerjaan oleh strip satu. Sementara, Bapak dan Ibu sudah garis tiga atau piramid satu, bintang satu. The right man and the right list menempatkan seseorang pada tempatnya. Dan ini menjadi satu tolok tukur, Bapak dan Ibu. Jangan lupa. Jangan lupa ini. Di depan kita ini ada Bapak dan Ibu yang pakai baju hitam putih dari daerah. Dan ini akan di copy paste. Tuh, di BPSD ini juga kayak begitu. Di bawah, Pak, ke daerah. Makanya kita ini akan menjadi role model. Karena kita instansi jajaran di pusat. Kenapa kami terus memotong Teguh itu? Karena ini akan menjadi pembicaraan orang se-Indonesia. Uniform. Alhamdulillah, tidak ada yang memakai sepatu, saya mau kondang-kondang. Dia harus memulai. Harus memulai. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi? Kalau bukan sekarang. Dan, mau dikirim, ada beberapa hal yang sekarang ini lagi bumi. Sedang viral di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Yaitu apa? Judi online. Mudah-mudahan di BPSD ini tidak ada. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena kami pernah mendapati waktu kami tugas kewilayah, ada seorang ASN dan dia punya posisi yang memang juga bersentuhan dengan keuangan. akhirnya kantor itu waktu itu sampai jebol sampai sekitar keempat M setengah. Selidik punya selidik. Awalnya dia tidak mengaku. begitu kita desa terus-menerus, akhirnya dia mengaku bahwa dia mengikuti sudah terjerambah kepada jembatan Batman judi online. dan juga kami pernah menarik ada salah satu pejabat dari unit peransian teknis baikannya dengan narkoba kami tarik ke wilayah melakukan pembinaan dan disitu pun dia sempat mengakui dia pernah ikut judi online dan luar biasa. Teman-teman sekalian yang namanya judi ini itu pertama sepertinya enak. Tapi yakinlah kalau Ustadz Lin nah disini ada adanya Ustadz Lin ini teknik ya kata Ustadz Lin yang Jawa malam itu itu bohong yang namanya judi bisa benar dan bisa saya ikut bohong. Kenapa? Karena si bagar pasti dia akan mau rugi. Dan pasti dalam limit waktu sekian dia akan dihancurkan. Pertama ya dia kasih terus dikasih setelah itu dia akan stop sampai akhirnya dia mau menjual apa saja yang ada di melekat pada dirinya kalau pada dirinya sudah habis maka dia akan jual yang ada di rumah. ini yang pertama kami menghibau kepada seluruh teman-teman mohon perhatiannya termasuk putra putri kita di rumah karena itu pakai gadget pakai handphone dan yang kedua kita punya asuhan taruna protek dan protek mohon kiranya Pak Adi Reddur Pak Wakil Reddur sekali waktu operasi ke taruna periksa empatnya apakah ada pertasan mereka terkait dengan judi online mudah-mudahan setidak tapi kita harus wawas padai karena ini gerakannya itu gerakan yang sangat silent tidak ada orang yang tahu dia seperti orang ngetik WA dan sebagainya tahu yang lainnya dia sudah bermain di sini termasuk teman-teman BPNPN ya jangan nanti susah habis modal pesim rumput didual tidak ada lagi nanti pesim rumputnya ya nanti obat buat pengharum lantai didual juga galon-galonnya itu sekali lagi mari kita mewaspadai dan kita sudah marah sudah marah eh eh narkoba eh narkoba dan juga kita juga harus kita puas pada dengan yang namanya narkoba narkoba ini sangat luar biasa merusaknya ini daya rusaknya sangat luar biasa dasar dan yang disasar bukan anak mulia saja dilapas dan lutan kalau bapak dan ibu melihat kesana dari mulai nenek-nenek kakek-kakek ayah ibu anak ponakan bahkan ada seorang bapak disuruh anaknya untuk menyeluruhkan narkoba ke dalam bapak satu ruta sampai kami pernah kejar-kejaran dengan orang tuanya dan yang menangkap di stasiun kita terjadi sama dengan pihak polisi semua seperti itu dan kodusnya untuk menyeluruhkan ke dalam lapas dan rutan itu dengan berbagai kodus dengan berbagai cara eh jangan salah bahwa bukan lapas dan rutan yang menjadi pusat peredaran lapas dan rutan itu adalah objek korban dari peredaran jadi kalau ada masyarakat media mengatakan bahwa lapas rutan itu adalah pusat peredaran salah pusat peredaran narkoba itu rada tetap di masyarakat dari masyarakat itulah kemana-mana seperti hanya beras emang beras ada di lapas atau rutan tidak ada beras dipasok dalam lapas dan rutan oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan itu dilarang masuk seperti apa empol meskipun lupa emang ada masuk nah itulah yang harus diberatas BPSDN taruna ini yang harus kita jaga ini yang harus kita jaga mohon Bapak Ibu teman-teman pembina untuk terus nantiasa in-tats dengan taruna harus berbeda ada pertemuan-pertemuan yang rutin dengan taruna selain kontrol mentalnya kontrol edukasi bagaimana bidang pendidikannya apakah ada hambatan atau tidak dalam mengikuti kuliah tapi juga kita kontrol apa yang dilakukannya kenapa karena disini agak jauh kondisi yang saat ini asrama belum tersedia mereka kos dan ini membutuhkan energi lebih dari kita kita harus datang lebih jauh lagi kalau di asrama kita cukup datang ke kamarnya tapi kalau kos kita harus agak memerlukan energi lebih banyak tapi semuanya bisa kita lakukan dilahirkan hati yang ikhlas Allah insyaallah akan menjadi bekah jika kita milah melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala demikian kepada ibu sekalian jadi memang bifak mod ini untuk dipakai bukan untuk nipas-nipas karena panas ini masih ada di auditorium kalau di lapangan sana mungkin perlu bawa kipas angin baik bapak ibu sekalian karena sudah ada yang nipas-nipas pakai bifak mod saya kira cukup sampai disini usia kita untuk pesan apel pagi pada hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan jiwa aman jiwa yang isi koma sehingga kita dapat merasakan juga sendiri dengan baik dan menjadi diri ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wilayah tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap menanggikan mas mengeri hukum dan hak asasi manusia selamat menanggikan mas menurutkan menurutkan yang menurutkan bangsa yang sejap terang sempat menjadi panglima melindungi akasasi manusia Menangkan diri, tak investasi, pelayanan terima Menyekan segera mencantikan pada Ibu berdiri, obatkan semata menjaga Kerja berat, kerja jatah Kerja di pastiku, semuanya kita tak pernah Tak pernah menyerah, itulah semangat kita Maju pujaya untuk selamanya Kementerian hubungan dan pasasi manusia Maju pujaya untuk selamanya Kementerian hubungan dan pasasi manusia Maju pujaya untuk selamanya Kementerian hubungan dan pasasi manusia Jelielu pesteemt, bimbin oleh Omina Abel Salam nubangor Salam nubangor Salam nubangor Salam nubangor Bebede Bebede Salam nubangor Bacaan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Ya Allah Jangan niat, semangat dan setiap nafas Pengantian kami Hanya untuk mendekatkan diri kepada Menggabar hidupmu Dan mendapatkan pahala Di negeri akhirat yang berlaku Ya Allah Pahamkan dan sadarkanlah Semua insan bebas dan hubungan Bahwa mereka sedang mendapatkan amanah darimu Untuk memperoleh pahala kebaikan secara Reskapat Tidak ada bukti Ya Allah Mudahkanlah urusan kami Jangan engkau bersulit Dan kau kasihlah segala urusan kami dengan kebaikan Ya Allah Setiap yang memudahkan segala hal yang sulit Mudahkanlah segala keinginan kami dengan anugerahmu yang luas Ya Allah Tidak ada satu kemudahan Melainkan jika engkau jadikan mudah Dan dengan kehendakmu sesuatu yang sulit itu menjadi mudah Ya Allah Tantakanlah ilmu yang bermanfaat Dan bersiham halal bagi pahlawah Serta sembuhkan setiap jenis penyakit kami Baik penyakit zahir maupun penyakit batin Amin Ya Allah Terima perumahan kami Rabbana atina fit dunia hasana Wafil al-akhirati hasana Tawwati na adalanna Laporan komanda apel Apel pagi telah dilaksanakan Laporan selesai Terima kasih Ubarkan Ubarkan Kepada pembina apel Hormat Rek Tegak Rek Baga Kepada pembina apel Kepada pembina apel Kepada pembina apel Terima kasih.